Udah ya? Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Bacaan kita dari buku surga, sahabat ini di bab 4. Umat Allah dilepaskan. Allah mewujudkan kekuatannya pada waktu tengah malam. Suatu suara yang jelas dan merdu didengar oleh umat Allah yang berkata lihat ke atas dan sementara mengangkat mata mereka melihat ke langit, mereka melihat pelangi perjanjian. Awan hitam yang murka yang menutupi cakrawala terbelah dan seperti Stefanus, mereka menatap ke dalam surga dan melihat kemuliaan Allah dan anak manusia yang duduk di atas tahtanya. Dalam rupa ilahi, mereka melihat dengan jelas tanda-tanda kehinaannya dan dari bibirnya mereka mendengar permohonan yang disampaikan kepada Bapak dan malaikat-malaikat suci. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Yohanes 17, ayat 24. Sekali lagi, satu suara musik yang merdu dengan nada kemenangan terdengar mengatakan, mereka datang, mereka datang. Kudus, tidak bercila dan tidak bernoda. Mereka telah memelihara hukumku, mereka akan berjalan di antara malaikat-malaikat. Dan bibir yang pucat dan gemetar dari mereka yang berpegang teguh dalam imannya menariaki suatu suara kemenangan. Pada tengah malamlah, Allah menyatakan kuasanya untuk melepaskan umatnya. Matahari tampak, bercahaya dalam keperkasaannya. Tanda-tanda dan mujisat-mujisat menyusul silih berganti dengan cepat. Orang-orang kuasik melihat pemandangan itu dengan ketakutan dan keheranan, sementara orang-orang benar memandang kesukaan besar itu sebagai tanda kelepasan mereka. Segala sesuatu di alam ini kelihatannya berubah. Sungai-sungai berhenti mengalir, awan-awan hitam tebal muncul dan saling berbenturan satu sama lain. Di tengah-tengah langit yang sedang marah itu ada suatu ruangan yang terbuka dengan kemuliaan yang tak terlukiskan. Dari sana datang suara Allah bagaikan gemuruh air yang berkata sudah terlaksana. Wahyu 16 E17 Landasan bumi tampaknya membelah jalan. Ada gempa bumi yang besar. Cakra wala tampak terbuka dan tertutup. Kemuliaan dari tahta Allah tampaknya memancar. Gunung-gunung berguncang seperti bulu ditiup angin dan batu-batu kasar tersebar di setiap sisi. Ada suara gemuruh saat badai datang. Laut mengamuk. Terdengar jeritan badai seperti suara setan dalam misi penghancuran. Seluruh bumi mengembang dan membengkak seperti ombak laut. Permukaannya putus. Landasannya tampak seperti memberi jalan. Rangkaian pegunungan tenggelam. Pulau-pulau yang dihuni menghilang dengan kehidupan yang ada di dalamnya. Pelabuhan laut yang telah menjadi seperti kejahatan Sodom ditelan oleh air yang mengamuk. Hujan es besar yang manas seberat 100 pond sedang melakukan pengkerjaan penghancuran. Kota-kota paling membanggakan di bumi direndahkan. Istana-istana yang mahal yang mana orang-orang besar dunia telah melimpahi kekayaan mereka untuk memuliakan diri mereka sendiri hancur berantakan di depan mata mereka. Kebangkitan khusus sebelum Yesus muncul. Kubur-kuburan terbuka. Eh salah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangkit sebagai sebagian untuk mendapat hidup yang kekal sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12, verset 2 Semua yang telah mati di dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan akan mendengar perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya juga yang telah menikam dia. Wahyu 1, ayat 7 Mereka yang mengejek dan mencemohon derita kematian Kristus dan penentang paling keras kebenarannya dan umatnya dibangkitkan untuk memandang dia dalam kemuliaannya dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Awan tebal masih menutupi langit namun matahari kadang-kadang menembusinya tampak bagaikan mata Yahweh yang penuh dendam. Kilat yang dasyat memancar dari langit membungkus dunia ini dengan nyala api. Di atas gemuruh guntur dan suara-suara yang misterius dan mengerikan diumumkanlah kebinasaan orang-orang fasik itu. Kata-kata yang di ucapkan tidak dimengerti semua orang tetapi dimengerti dengan jelas oleh guru-guru palsu. Mereka yang sesaat sebelumnya begitu sembrono begitu sombong dan membangkang begitu bersuka dalam melakukan kekejaman kepada umat Allah yang memelihara hukumnya sekarang dipenuhi dengan ketakutan dan gemetar dalam kengerian. Ratapan mereka terdengar mengasai suara unsur-unsur bumi. Iblis mengakui keilahian Kristus dan gemetar di hadapan hadiratnya sementara manusia memohon belas kasihan dan menyembah dalam ketakutan yang menyedihkan. Sepuluh hukum dinyatakan kepada semua orang di langit. Melalui celah-celah di awan-awan bersinarlah sebuah bintang yang kecemerlangannya bertambah empat kali lipat dibandingkan dengan kegelapan. Ia membawa harapan dan sukacita kepada orang-orang yang setia tetapi kekerasan dan murka mereka kepada pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Mereka yang telah mengorbankan segalanya bagi Kristus sekarang merasa aman terlindungi bagaikan berada di tempat tersembunyi di rumah Tuhan. Mereka telah diuji di hadapan dunia ini dan di hadapan mereka yang membenci kebenaran. Mereka telah memperlihatkan kesetiaannya kepada dia yang telah mati bagi mereka. Satu perubahan yang menakjubkan telah terjadi pada mereka yang telah memegang teguh integritas mereka di hadapan maut sekalipun. dengan tiba-tiba mereka telah dilepaskan dari kelaliman manusia yang gelap dan mengerikan yang telah berubah menjadi iblis. Wajah-wajah mereka yang tadinya pucat, lemas, dan lesu sekarang bercahaya dengan takjub, iman, dan kasih. Suara mereka berkumandang dalam nyanyian kemenangan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Masmur 46 ayat 2-4 Sementara kata-kata keyakinan kudus ini naik kepada Allah, maka awan-awan pun menyingsing dan langit yang berbintang pun kelihatan tak terkatakan kemuliaannya yang sangat berbeda dengan langit hitam ganas di sebelah menyebelahnya. Kemudian, kota surgawi itu terpancar dari pintu-pintu gerbang yang terbuka sedikit. Kemudian, tampak di langit satu tangan yang memegang dua lo batu yang digabung bersama. Tangan itu membuka loh-lo batu itu dan di sana tampaklah perintah-perintah ke sepuluh hukum itu yang dituliskan seolah-olah dengan pena api. Kata-katanya sangat jelas sehingga semua orang dapat membacanya. Ingatan pun dibangkitkan, kegelapan ketahyulan dan bidah dihapuskan dari setiap pikiran dan ke sepuluh firman Tuhan yang singkat mendalam dan berkuasa itu ditunjukkan kepada segenap penduduk bumi ini. Kitab yang mengagumkan peristiwa yang luar biasa. Tuhan memberitahukan kepada umatnya waktu dan jam kedatangan Yesus. Suara Allah terdengar dari surga menyatakan hari dan jam kedatangan Yesus dan menyampaikan perjanjian yang kekal kepada umatnya. Bagaikan bunyi guntur yang paling keras firmannya mengemuruh ke seluruh dunia. Israel milik Allah sendiri mendengarkan dengan mata tertuju ke atas. Wajah mereka diterangi kemuliaannya dan bercahaya seperti wajah Musa pada waktu ia turun dari gunung Sinai. Orang-orang fasik tidak dapat memandang mereka dan bila mana berkat-berkat diumumkan bagi mereka yang menghormati Allah oleh pemeliharaan sahabatnya yang kudus akan terdengar sorak-sorai kemenangan yang luar biasa. Alpha Omega Jilid 8 halaman 675 Demikian bacaan kita pada sahabat ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih.